Welcome back, welcome back, welcome back dan di video kali ini gue tuh bakal ngebahas Essence de Blanc or de Parfum kira-kira sebaik apa parfum ini guys kalau itu wajib tonton video ini sampai habis check this out oke guys, balik lagi sama gue tentunya Indofrax, channel paling keren seputar parfum di Indonesia, know the bad dan di video kali ini gue bakal ngebahas sebuah parfum new release yang berjudul Essence de Blanc ini tuh konsentratnya or de Parfum isinya tuh 100ml dan dia tuh mengklon sebuah parfum yang gue tuh gemari banget, gue tuh suka banget bisa dikatakan tuh signature scent gue kemarin ketika gue tuh liburan bagi kalian yang nonton vlog gue ataupun untuk video top 6 parfum holiday gue tentu aja kalian tuh udah tau parfum apa itu namun sebelum itu guys gue tuh bakal kasih liat dulu kalian untuk presentasi box dan juga potolnya check this out sebelum kita bahas detail-detailnya gue tuh bakal kasih tau kalian dulu untuk keseluruhan dari boxnya ini guys bagus banget dia tuh datang dengan hardbox dan di depan ini lo bakal dapetin dengan tulisan judulnya bersama dengan konsentratnya yaitu audio perform untuk isinya, keterangan isinya dia tuh ada di sebelah kanan ini guys bersamaan dengan info top notes middle dan juga base notesnya dan di bagian belakang lo bakal dapetin ingredients ada juga sticker authenticity di bagian bawahnya juga lo bakal dapetin dengan tanggal atau perkiraan expire date nya dan di sebelah kiri boxnya ini tuh gak ada apa-apa men dan cara bukanya guys keren banget ini tuh ada semacam tali di atas ini dan lo bisa pegang dari situ guys lo angkat kayak gini dan ini tuh ada semacam penyangganya kayak gini guys dia udah gak kegerak lagi dan ketika kalian tuh taruh di meja ries kalian bersama dengan parfumnya kalian tuh taruh kayak gini ini tuh bakal keliatan mewah banget man dan untuk botolnya sendiri guys bagus banget dia tuh berat permukaannya tuh bagus dia tuh gak licin dia juga gak terlalu frosted gitu dan untuk ukirannya yang ada di depan jelas banget lo bisa pegang lo bisa raba ada juga merk dan juga konsentratnya di depan begitu pun dengan bagian samping kanan botolnya yang lo bakal dapetin keterangan dari top middle dan juga base notesnya seperti kayak di box tadi untuk tutupnya sendiri guys dia tuh berat dia tuh dari besi dan tanpa berlama-lama lagi guys gue tuh bakal langsung spill aja untuk parfum ini dia tuh meniru parfum apa sih sebenernya ya ini tuh adalah kloningan dari signature scent gue ketika gue tuh liburan kemarin yaitu LV atau Louis Vuitton imagination dan imagination adalah scent yang emang betul-betul memorable banget bagi gue gitu guys ketika gue tuh naik cruise royal carabin spectrum of disease gue tuh ngerasain itu tuh diwakilkan oleh imagination gitu dan seperti halnya sifat dari sebuah parfum yang dia tuh bakal membuat kenangan manis tuh terngiang-ngiang di kepala kita itu tuh yang gue tuh dapetin sama sekali gue tuh nyum lagi untuk imagination dan gue tuh terkejut ternyata imagination tuh udah ada kloningannya walaupun gue gak tau ya di merk yang lain mungkin ada juga sih namun yang gue milikin saat ini yang gue beli saat ini sebelum gue berangkat liburan tentu aja yaitu essence the blanc ini dan gue tuh sangat sangat terkejut dengan apa yang ditawarkan baik dari wangi maupun kualitas scentnya yang emang betul-betul mirip banget dengan LV imagination so gue tuh bakal langsung semprot aja di tangan kiri gue gue gak bakal pake blotter untuk di review kali ini guys dan untuk sprayernya dia tuh bagus banget lo bisa lihat sendiri dia tuh keluar smooth oke so di opening di parfum ini guys mungkin sebagian kalian tuh bakal suka ada yang gak bakal suka juga ada yang bakal bilang dia tuh gak worth the hype namun ada juga yang bakal setuju dengan gue kalau dia tuh worth the hype karena asal kalian tau sendiri guys untuk LV imagination dia tuh sebelumnya emang udah hype banget oke udah sering dibicarakan di luar negeri di grup-grup atau di forum-forum di luar negeri maupun di youtube di luar negeri gitu dan gue sebenernya gak terlalu mengikuti perkembangan tersebut sampai akhirnya gue tuh beli untuk sampel dari imagination itu sendiri karena gue tuh penasaran dan setelah gue coba gue tuh memutuskan untuk sampel tersebut gue tuh bawa saat gue tuh traveling kemarin atau gue liburan kemarin gitu guys dan ya kalian tau sendiri apa yang terjadi ketika gue tuh coba beberapa sampel tersebut gue tuh memilih kalau imagination adalah sand yang emang paling gue suka banget dan karena berhubung untuk LV imagination itu tuh harganya mahal banget men untuk 100 mili dia tuh ada di kisaran 5 sampai 6 jutaan kalau di counter resmi LV itu tuh mungkin sampai 7 jutaan ya gue tuh denger ada beberapa temen yang ngomongin dan jelas dengan duit yang besar seperti itu tentu aja bagi kita yang penyuka parfum agak mikir-mikir dua kali gitu untuk sementara ketika gue tuh belum beli gue tuh puas dengan apa yang ditawarkan dengan essence de blanc or de parfum ini tuh sebenernya adalah wangi yang simple banget citrus tea ya sesimpel itu citrus dan tea yang ngeblend satu sama lain mix satu sama lain kerjasama satu sama lain sehingga menghasilkan wangi yang ringan wangi yang easy to wear mudah untuk diterima oleh semua hidung wangi yang bikin nyaman mood kalian tuh jadi baik lagi jadi lebih bersemangat lagi bikin uplifting banget dan itulah yang coba ditawarkan oleh LV imagination yang menurut gue sangat-sangat dapat banget sangat-sangat terwakilkan banget juga dan semua poin plusnya tuh guys ada di parfum ini untuk citrusnya sendiri tuh ada bermacam-macam yang kedetek di hidung gue gue tuh bakal bilang sih citron yang paling prominent bersama dengan orange yang juga lemon dan juga bergamot yang cukup kerasa gitu guys namun tetap citron tuh ada di tengah di pertengahannya juga lo bakal dapetin dengan sedikit nuansa spicy yang datang dari ginger atau jahe gitu guys dan di dry downnya sendiri lo bakal dapetin dengan basic notes seperti cinnamon dan juga woody notes gitu dan kalo lo tanya dia tuh mirip seperti apa bukan emang ketiplek-ketiplek namun ada DNA yang mirip seperti itu gue bakal bilang sih itu tuh ada kemiripan dengan yang namanya parfum yang udah discontinue lama yaitu Curl Lung Lomb Ideal Cologne yes minus dengan notes almondnya dia tuh mirip banget men dengan apa yang ditawarkan di LV imagination dan juga essence di pulang ini untuk itulah bagi kalian yang sedang atau suka atau getol-gotolnya atau nyesel gak punya dengan gelang Lomb Ideal Cologne lo bisa coba parfum ini minus dengan wangi almondnya lo bakal dapetin semuanya dengan perfect banget dan digantikan dengan tea yang relaxing yang enak banget di parfum yang ini guys dan untuk ketahanannya sendiri sebenernya itu standar di kulit gue gue tuh bisa dapetin untuk pemakaian siang di kisaran 6 jaman dan untuk pemakaian malam itu tuh bisa lebih up sejam gitu guys di 7 jaman gitu walaupun tetap gue tuh bakal saranin kalian untuk coba metode memperpanjang SPL yang nanti linknya gue bakal taruh di kolom deskripsi di bawah itu yang terjadi di kulit gue dan belum tentu itu tuh bakal terjadi di kulit kalian bisa aja tuh lebih lama dan juga bisa aja lebih pendek sehingga gue tuh bakal saranin kalian untuk tes sendiri aja karena gue yakin dari scent yang kayak gini sih lo bakal suka dan bakal kepake banget dengan iklim dan juga cuaca yang ada di Indonesia so lo bisa blind buy dengan parfumnya dengan mudah dan di price pointnya sendiri guys di harga 395 menurut gue itu tuh worth banget untuk harga yang bisa lo dapetin kalau lo bandingin dengan LV Imagination itu sendiri yang emang luar biasa banget untuk price pointnya guys mahal banget gak ada apa-apanya sih dengan 395 ini maupun untuk DNA yang mirip-mirip seperti yang gue bilang tadi gelang loam ideal kolon yang kalaupun ada ataupun ready stock harganya tuh guys di kisaran 700 sampai 800 ribuan di toko online loh guys oke kalau di counter tuh bakal lebih mahal untuk harga retail dan itu tuh udah discontinue sehingga menurut gue ini tuh sangat-sangat worth the price banget untuk harga 395 lo bakal dapetin wangi yang mahal wangi yang bikin relax wangi yang kepake di iklim kita baik saat situasi kantor situasi casual formal apapun itu guys bakal kepake banget bahkan dia tuh lumayan cukup unisex menurut hidung gue sehingga ceo maupun pasangan kalian atau bini kalian juga bisa pake parfum ini dengan mudah so guys untuk overall score bagi gue pribadi guys oke kacamata gue tuh melihat sebuah parfum clone gue tuh bakal kasih parfum ini dengan score 8,5 per 10 karena emang wanginya ya gak unik-unik amat sih kalau diliat dari kacamata seorang fraghead walaupun kalau diliat dari price pointnya dari yang aslinya itu tuh mind-blowing banget so 8,5 per 10 menurut gue tuh sangat-sangat worth untuk gue susamatkan untuk parfum ini namun kalau diliat dari kacamata selera gue pribadi gue dan kesan yang gue dapatkan apalagi setelah gue tuh bawa untuk LV Imagination tersebut ke Cruyff Royal Caribbean kemarin ketika gue tuh liburan bareng istrin dan anak-anak gue dan ketika gue tuh dapetin ternyata dia tuh ada-ada klonnya gue tuh bakal kasih nilai klon ini dari kacamata gue pribadi guys di 9,5 per 10 so guys terus di kolom komen di bawah jika kalian tuh udah pernah coba parfum ini gimana menurut kalian apakah kalian setuju dengan pendapat gue dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton video gue kali ini semoga kalian terribuan terbantu guys tetap support gue dengan cara like, share dan juga subscribe dan kita tuh bakal ketemu di next video and keep smelling good ciao